Halo teman-teman semua, senang banget kita bisa ketemu lagi dan langsung aja teman-teman kita lanjutin lagi menjadi seorang pengedar narkoba ya Kemarin kita baru aja membuka bisnis bersama si Kira di daerah slab bay disini guys Banyak banget misinya, terus kemarin kita baru aja beli yang namanya apartemen baru, rencananya gue bakalan produksi banyak banget Karena bisnis ini dan mungkin peralatan lain-lain ya Tapi kayaknya harus beli dulu deh guys, liat gue sekarang 69, di kantong ada berapa? 64, kayaknya ada 200, bisa gak ya? Rencananya ya, kemarin gue bakalan beli 10 growbox guys, rencananya Nombong sekarang gak ada kerjaan Oh, ternyata gini guys Oh, harus rencananya ke bawah Bintunya mana? Oh Yuk guys, kita lanjutin lagi misinya ya Bisa naruh disini Cara bukannya gimana? Bisa Bawa barang RAM gak? Enggak ya, aman Pertama-tama kita pergi ke sini dulu With an equipment store Motor, motor, motor Motor di bawah sana ya Halo pak, selamat siang Sekiranya juga kemarin kalau gak salah minta stok banyak guys Eh, sekarang ada tempat parkir dekat rumah guys Ternyata kalau kita beli rumah, otomatis ada tempat parkir di pinggir rumahnya Asli ini game makin seru teman-teman Dan kemana ada yang perang guys, tiba-tiba Isi bensin Aduh, hampir habis Kayaknya harus beli dulu deh Guys, disini kan ada growbox Yang T1 ya Tapi disini ada yang T2 Nah, gue tuh agak bingung sebenernya T2 tuh kayak gimana Ini dryer ya Robox Emang dryer cuma itu aja ya Bisa aja gue beli ini nih Ini kompor Ini cooker T1, T1 Berarti gue harus Disini murah, 700 Eh, kalau disana berapa ya Apa sama aja Beli 10 yakin apakah mampu Eh, 4, 10 Gak bisa maksimalnya 4 guys Cuman bisa beli 4 Ini malah 3 Bisa aja Tuh Tualannya 200 Kok mahal banget sekarang 232 Lini 1 Coba ya Kita beli yang ini Rack Hirak Totalnya 261 Eh, kurang duitnya Kurang, kurang, kurang Totalnya 222 Udah lah ya Kita gas aja guys Beli lampunya Oh, hello Tiga Kipasnya tiga Guys, terlihat gak bisa 10 Kita cicil dulu aja 14 ribu ya Mungkin sama Prolim paper Sama ini Buat ngepaketinnya Yuk Sudah lah Sebenernya Itu aja Tiga ini ап buat tempat termian baru apapun dari rumah ya udah jadi gak usah rumah gue sekarang ada 2 3 sama banker tepat pinggir rumah cuma naik 1 lantai ini rumah kita berarti butuh meja untuk prosesnya gue bakalan taruh disini gak sih proses duit di bank 69 ribu lagi ini buat proses cukup damai aja gak? kayaknya enggak deh oke sama sana gak sih ini buat proses narkoba telepon telepon kita butuh telepon 15 ribu nanti dulu nanti dulu jangan tuker telepon menjecrafting berapaan 25 ribu ya boleh lah ya menjecrafting kita taruh disini oke jadi sepanjang jalan ini nanti rencananya gue bakalan jadiin ininya guys probox besok ada rencet 18 orang loh gue kirimin paket gue ngerti kenapa ada perang terus kenapa ada bacaan di status apartemennya ada yang anti bom guys gue rasa ini bisa kena bom deh soalnya gak ada bacaan anti bom guys kalau rumah gue yang disini ada tulisan di statusnya itu adalah anti bom apakah rumah ini bisa hancur guys? soalnya ada perang kemungkinan guys kemungkinan sih udah kita taruh-taruh barang-barang yang baru kita beli oh gak tau ngerak apa tapi ini juga bisa guys terus ada perbedaannya female sama male sebentar gue pelajarin dulu ya perbedaannya satu female indica sliding ini kita dapet 55 guys tapi kita flower pot ditambah dengan hydroponic elemen hydroponic lampu pot sama hydroponic untung gue baru beli 2 growboxnya guys eh 3 gue udah beli 3 nah ini kan buat growbox doang nih sepanjang jalan bisa lah ya bulat-balik sini sana-sini-sana dalam sini apa dalam ya dalam sini aja baru kita pasang buat ngeringnya guys itu lah ya itu lah ya harusnya ini udah bisa proses sih tapi fertilizer sama cannabis hari ini gue pasang-pasangin dulu ternyata bener teman-teman growbox yang ini bisa memproses 4 kali lebih cepat dibanding ini growbox yang ini tapi gak apa-apa lah ya buat hari ini butuh lampu flower pot terus sama kalau yang female outputnya bisa dapat 40-40 40 kalau ini indica seed guys jadi butuh cannabis tapi kalau ini female indica seeding beda lagi kayak tanaman gitu nanti kita bakalan cari nanti outputnya kita bakalan dapat 80 80 kali 4 8 kali 4 16 ya 16 32 guys eh iya kita bakalan dapat kurang lebih 50 kurang guys kalau ini outputnya 8 tapi bisa munculin bibit indica wow kita harus nyari guys kita harus nyari female indica seeding sama male indica seedling oke oke makin menarik makin menarik pot sama hydroponic element untuk semata kita pasti bisa ini pakai bibit tapi kalau nanti udah punya bahan-bahan buat ini kita proses yang 2 ini guys growbox kan ini ternyata teman-teman gue mau pelang dulu ke rumah ke rumah pelang dulu ke rumah ini gak usah di ini kan masih di kunci pulang dulu ke rumah buat ngambil fertilizer fertilizer ya itu aja lah ya fertilizer sama bibit cannabis minta 17 boleh minta fertilizer nya 1000 gram 1 kilo berat ya berapa kilo ya 8 kilo oke dia tinggal 9 lagi jadi itu aja dah ya saya bensin mungkin kita bawa dulu bensin bawa lagi ini udah panen eh udah abis belum di carpes lagi let's go let's go let's go let's go kita proses disana ya tapi tetap ribetnya tuh harus nge-ini guys harus nge-supply tiap distributor atau pengedar narkoba kita ya ini habis planting planting oh gak ada bensinnya ini perlu ditambahin kunci ganda gak sih guys kita beli kunci kita beli kunci dulu nice eh oh udah dipasangin lampunya kaget pengen eh katil lazernya kita buka dulu not enough oh iya lupa ini ini aku bakal taruh disini deh mana-mana buat beli buat nampung ininya gak beli guys oh my god ternyata harus beli di toko kan kemarin bisa beli disini deh kalau laci gue taruhnya dimana laci disini mepet gak bisa gak mungkin sini aja gue beli laci tiga laci buat penyimpanan plastik sama ini yang diberi kesinian aja guys gue harus pergi lagi beli penampung buat eh salah penampung buat bahan-bahan kimia kita kesan kemarin belinya eh gue punya buah duit berapa kesan kemarin belinya tinggal di rumah gue takut guys kan lagi ada perang takutnya ada pecahan apa gitu yang jatuh di rumah gue 5 buat fermentasi selamat tinggal teman-teman oh hello saya kembali untuk beli sesuatu lampunya pot flower ini buat itu ya hydroponic element ini dia udah tiga lampunya guys oke oke gue bakalan coba growbox yang kedua ya upgradean dari growbox yang pertama sayangnya di game ini tuh gak bisa ngejual barang-barang eh gak tau ya mungkin kali aja nanti suatu saat bisa ngejual barang-barang ngapain dia masuk-masuk ke daerah rumah gue ini guys buat disini guys tuh kan tuh kan tuh kayak gitu guys tinggal damin lampu kita cepet satu lampu disini minta minta kamu gak usah kerja dulu large light bulb gak bisa guys harus yang besar harus yang gede ini kita taruh disini-sini bisa gak di kolong-kolong guys bisa kolong lagi ini kah nah ya sekarang kita bisa nge-unpack si ininya patrilizer 25 kg kita coba tanam disini guys maksimalnya berapa kita lihat gak bisa harus pake ini dulu ternyata kita nyari yang large nanti nyari lampu yang gede oke disini udah berjalan pembuatan kanabisnya tinggal dua lagi guys yuk sekarang kita misi let's go misinya banyak banget kita find distributor dulu yang lebih dekat kalau gak salah ada disini satu ini ini kayaknya mana di map disini guys apa orangnya lagi gak ada ya sepertinya orangnya lagi gak ada guys tadi gue lihat eh apa kemarin lihat ada orang disini guys tapi sekarang tidak ada bos oke guys harus nunggu orangnya dulu yaudah kita ke misi utamanya ya kesini kita mencari sesuatu buat penjual alat-alat narkoba parkirnya sini aja di depan toko mebel salah sebentar masuk ditandain lah ya ini disini ada warehouse gede banget kayaknya please anyone help help ada yang minta tolong di dalem dari kemarin ada yang minta tolong sebenernya cuman gue gak punya cut wiresnya guys oh gak bisa teman ini harus malam baru bisa kesini kita harus malam kesini baru bisa ya gak bisa harus malam guys berarti mau gak mau kita harus kesini dulu kita harus mencari potensial eh customer pegawai guys padahal bentar lagi jam 9 ya udah mau malam ini bis gimana aja bis cuman bisa di daerah ini doang atas ini doang disini ada lamu besar gak oh hello di balik untuk beli sesuatu cuman 4 ribu di balik ada berapa ya eh gue kismin banget tolongan gue miskin banget hari ini kita cek selamat menik Bukan Bukan El Sueno Morado El Sueno Morado Lokasi baru Kayaknya itu deh Yang duduk tadi guys Ini kantor polisi Ini El Selap Bukan ternyata Masuk dulu ke dalam Barnya ya Nah disini deh Bukan Selapak mana sih Selapak Pak kenal Selapak gak Pak Enggak ya Enggak kenal ya Wow Ini potensial customer doang Enggak ada dalam bar juga Polisi Terus dari orangnya Di sekitaran sini guys Apa di bawah ya Tar 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 Kita telusuri Setiap sudut dulu Apa lagi Toilet Suara perangnya Kedengeran lagi ya Apakah dia Slepek Slepek Bukan Masalahnya area ini Gede banget Disini juga masih daerah guys Masih daerah yang bisa Dieksplore Coba ke bawah sini nih Apakah ada selapak disini Selapak Bukan ini para pecandu doang Mungkin nanti kita bisa Bakal nemuin dia Dengan tidak sengaja ya guys Kalau nyari Sengaja tuh susah Langsung aja kita ke misinya Ini Yang tadi Karena udah malam Sekarang kita bisa melakukan Pencurian atau Pembobolan Tapi gue masih penasaran Dimana sih orang ini Ngompat guys Hello Bikin jantung Deg-degan tau guys Kan denger suara Itu tuh Perang itu Oke siapa ini Kita lepasin Kamu siapa pak Oh dia penjual itu guys Yang di sekap ya Shop owner Visit Vincent in his shop Gimana Tokonya sini Tapi kita lagi dalam Eh apa bercan Tapi kita lagi dalam Pengajaran guys Dapet duit Copy Reputasi kurangin Gak apa-apa Kepalang nyuri HID Flashing ini Lebih gede Kerobar Metal pipe Kita ngeri banyak barang Tapi gak apa Mau sekalian gak ini Gak bisa ya Gak bisa Jangan sampai ketemu polisi Jangan sampai ketemu polisi Reputasi mengurang Tapi Nambahin guys Tingkat kriminalitas kita Sekarang bosnya dia Udah kita ketemuin Ternyari sekat Di dalam gudang Kenapa disini Berkabut banget sih Makasih sudah Menyelamatkanku Mikasa Esukasa Dikasih apa guys Ini adalah alat-alat Buat mengembangkan Narkobanya guys Barrel Barrel Oh enggak Barrel 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 Ini lebih gede guys 20.000 gram Sorejnya Busar Gede banget Kalau ini 50 gram Ini lebih bagus Dibanding beli yang kecil guys Ini apa Ini apa Laboratory Autoclap Oke ini apa Laboratory Waterbed Ini buat Mendinginkan Dan memanaskan Substances Atau bahan-bahan Pembuat Narkobanya Ini apa Homed Sokingye Fat Gue sini harus Dibeli sih guys 50 gram Eh 50.000 gram Wah ini harus Dibeli sih guys Aduh ini Masih gak punya Duitnya Kegedean ini 250.000 Ini buat Window Ini mahal-mahal Tawanya guys Mahal banget Sementara kita beli ini dulu aja Quest item Kayak ini misi sampingan gak sih guys Goodbye friend Udah ya Goodbye Thanks man Oke Bossnya udah dateng katanya Sekarang kita bisa Pergi ke si handyman Oh kita ngambil paket ya Yang dicuri Di gudang itu guys Enggak Kita mencuri paket Yang disuruh si handyman Dan kebetulan Ada penjual Tadi yang disekap Bisa begitu ya Eh salah Disini apa Distributor ya Kalau gak salah Bener Gue bawa Barang banyak lagi Ini di atas apa sih Mas banyak orang jahat Gitu kok Dia minta opium Bukan ini Apakah itu guys Tapi takutnya itu penjahat Kita ganti Apakah ini dia jahat Kita bisa Hajar dia guys Oh ini bandit Ini penjahat guys Oh dia takut Gue kira dia bakalan Ngajak duel Dia takut kalau sendirian Distributor gak ada juga Kayaknya harus pagi deh Tanaman Disini gak ada Distributor Jadi langsung aja Kita kesian di man Ngasihin barang yang Gue curi ya Ini banyak banget eh Banyak banget Penjahatnya guys Ternyata para penjahat ini Kalau sendirian Mereka takut loh guys Itu apa lagi Dia buah apa Buah syopel ya Ini bro Ini bro Oke Dia sudah nerima Kepercayaan gue guys Dia percaya gue Dia percaya gue Bahwa gue Ini adalah Pengendara narkoba Bukankah kamu Butuh mobil Aku mendengar Seseorang telah menjualnya Di deket Bay itu Teluk ya Kalau gak salah Coba tanyakan Kesana Jika kamu tertarik Aku juga Tahu seseorang Seorang yang Mengurus Savita Pay Savita Savita itu mana Pay dan pijit Oke Kita lihat Barang apa aja Yang dia jual Ya medium barrel Gue dapet yang gede Tadi Yang large ya Ya Gue kira Bakalan Wah Sama aja Mending dari kakek yang tadi Terus Selanjutnya Kita harus Mencari tau Tentang Permasalahan Transportasi Guys Oh iya Harusnya Gue ngasih Sekira Narkoba Gue lupa Gak bawa Eh motor Gue jauh Kan bisa lewat sini Salah Orang ajar banget nih Orang-orang 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 Sini gak berani Maju-maju Masuk-masuk 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 Mereka gak berani Masuk guys Ya Pergi apa-apa S1.500 ya 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 Ah, 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 ah. Apa yang kau suka itu, ah? Lah? Ssss. Yah? Gua mati, gua mati. Gimana dong? Gua di rumah sakit. Kita lihat. Barang-barang gua. Kaget. Kaget. Tolong bantu aku, sister. Hantu aku, Host. Resta, dolar? Terima kasih, sister. Terima kasih, sister. Terima kasih, sister. Terima kasih, sister. Ini tempat apa? Armario zombie. Bienvenido. Perlukan apa-apa? Itu saja. Que pena. Adios. Adios. Adios, saya meninggal. Adios, saya meninggal. Jauh banget lagi. Tiba-tiba di atas. Mau ke motor jauh banget, guys. Mau ke motor pasti harus melewati rintangan yang sulit. Tapi sini ada rumah. Pernain kita lihat berapa harganya. Pernain kita lihat berapa harganya. 485. Oh, tapi bisa di luarnya, guys. Di luar kita bisa... Setup juga. Nggak maaf, pak. Kecil banget. Nggak maaf, pak. Maps. Nggak maaf, pak. Guys, asli deh daerah ini. Bikin gua kelabakan. Kayak tiap gang, tiap sudut jalan ada... Ada penjahatnya gitu loh. Harus kebawa ke sini. Tuh, motor jauh banget. eh siapa wah gila banget oh you're running now huh ya i'm running why wah dia bawa kursi cuy dia bawa kursi serem banget di bawa kursi ngakak banget di bawa kursi guys eh gua dimana disini ya lihat udah ada penjahat lagi coba gimana dunia mau turn ram guys udah perlewat aja lah sini ya penjahatnya lucu-lucu guys mereka bawa senjata yang aneh-aneh terus juga pulang udah jam 2 malam berarti tempat pembelian yang enak tuh adalah di daerah berkabut sini ya ini nih wato guys disini kita bisa beli tong yang gede-gede ada aja ada yang baru halo now what do you need udah ada sama aja mari pulang ke rumah baru eh susah banget bensinnya abis ya guys kita bobo guys kita bobo aduh capek banget aduh capek banget halo selamat pagi ini metal buat naro alat-alat ini bener sama senter gua apa ya place like HID kita coba yang HID kayaknya lebih gede guys enakan yang HID ya ini kita taro metal part itu bahan-bahan ya probar kita bawa damage nya 22 kalau pisau 17 pisau kita taro terus si cut wires ini kita bawa ya jika jaga nanti kalau ada pencurian lagi metal part mungkin buat bahan-bahan gua taro sini ya pipa metal sama ini nih topi nih troublemaker wah kok kok disini gua jadi troublemaker guys statusnya guys bad kayaknya harus bayar dulu ya guys 200 ribu diit gua di bank ada berapa 22 ribu miskin banget dan sejauh ini gua belum nemuin lampu LED yang besar guys eh kan abisnya abis lagi kita taro tong-tong itu disini kita taro tong-tong itu disini oke itu gunanya buat naro 125 kilo guys kapasitas kita disini apa gua bawa aja ya barang-barang disana buat disini guys buat disini ini ya mari tidur untuk hari ini capek banget lelah sekali guys lelah sekali guys pagiku cerahku matahari bersinar wih wih udah tunggu gak bisa butuh kanabis itu biji lagi guys karena ini lebih gede guys kayaknya gua bakalan bawa kesini deh ini kamu untuk sementawis kamu kita masukkan ke store dulu ya ke collection lelah sekali laci mungkin disini bisa guys laci-laci pegawai ya bisa disitu ya kayak kayak disini nih kayak gini aja ya laci bisa gak disini kita taro dua laci disini locker buat udah iya laci-laci eh ini udah tunggu lagi aja guys laci-laci 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 restock barang-barang bentar-bentar bensin gue di tas ada berapa 400 beli lagi yuk di bensin dulu ya pantesan di pulau ketiga eh keempat ini ya keempat 1 2 3 keempat ini guys di pulau keempat ini ada toko bensin emang kita butuh banget 16.000 ya ini 2 33.000 ini penting banget disini kita bisa naruh orang bentar gue penasaran gue udah punya lockernya pekerja-pekerja yang lama gak ditempatin bisa ngidarin disini gak ini si Jacob coba ya bisa mantap Jacob bisa siapa ini siapa ini Santiago bener guys 1 pulau tuh emang 2 maksimalnya kayaknya pekerja kita gue bisa taruh di sini gue bisa taruh si ini disini kita taruh Santiago disini ini Santiago ya longsal di bawah sana di bawah sana ada satu lagi wah pulang dulu banyak banget kita belum urus paket oh my god banyak banget di kalehon yuk bro 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 pindahannya gak jadi sekarang patrilazernya abis oh my god 10 oke kita crafting dulu buat orang-orang yang pesen ini kenapa gue bawa-bawa ya ampet agak susah nih 4 ampetamin 1 ampetamin gak keliatan barangnya 6 mariana 2 ampetamin 5 mariana terus 2 ampetamin 2 ampetamin 2 ampetamin 2 ampetamin 2 ampetamin 5 mariana 5 ampetamin 3 ampetamin 6 Mariwana, 2 Ampetamin 2 Mariwana, 5 Ampetamin 5, 6, 5, 6, 2, 2 Oke, terus kita 100 Eh, sekarang ada 5 pekerja guys 100 Oh, nggak cukup Taruh dulu ini Taruh dulu 1, 2, 3, taruh dulu Taruh dulu 1, 2, 3, 4, 5 100 ya, buat 5 orang Menceng, kita bawa dulu lagi aja ya Yuk, kita anterin-antirin sekarang guys Wuh, banyak banget orderan Oke, show me Program Tentang, tentang Susung dulu, 2 45, 6, 26 Jadi ini ya 1 2 4, 5 Oke Boleh gak pusing Banyak banget orderan Lihat Merumpuk banget kesini Buset Setelah beli apartemen guys Semarin kita Kerek lagi ya Ih nyangkut Yang masa 24 Mariwana mana ya Terakhir Biar aku Siapa yang terbaik Bye Kau usah bisa tempatin Satu orang disini Ya dimana Petri Lizer Adios Adios Amigo Come back soon Adios Satu orang disini Di sana sana Dunk Nah Lamu Batuu Seinflux Namanya Buat Buat masih ada lagi guys yaudah ya nah itu kayaknya guys istri botor tuh ya bukan ada polisi lagi disini nih paketnya ya Jacob beautiful day beautiful day habisnya ada polisi disini ini 24 ya mantap sekali harganya berapa kita lihat 39.000 let's go oh ini ya lalu ini ya lalu oh kita harus kembali kita harus kembali oh bisa naro disini guys satu orang Satu orang bisa kita taruh disini Masih di daerah Kalehon ya Ini dia Si Santiago berarti ya Oh ini dia Ini Santiago kan Bener Naruh barangnya di Naruh barangnya dimana Santiago Di atas sana kah Sini bisa gak Jalannya berat banget gak Kayaknya gara-gara gue bawa barang banyak deh Sini ya Santiago ya Terus gue kita lanjut Uh motornya jauh Bye Guys jalan aja guys Motor jauh Hampir jam 12 lagi guys Aduh lama 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 Kayaknya gak kapan Keburu deh buat Restock semua ini Satu Dua Tiga Empat Disini udah dua Terus dari ini juga dua Mungkin gue rencana Nanti bakal beli rumah Daerah Archipelago yang ini ya Beruang pak Beruang pak Beruang Gue dikejar waktu nih Mungkin nanti gue bakal lanjutin lagi ya Urusan-urusannya guys Kayak Explore the issue of the Norway's transit Dan gue bakal coba Bisnis sama si Kira nanti Yah Keburu batal ya Gak bisa gak Terlalu jauh Dan terlalu banyak Gak Lu ke Sini dulu Kita restock Ternyata Vatrilizer Kenapa gak beli dulu ya Di atas barusan Seperti biasa Kalau kita naik bis itu Lama banget Bosen banget Bukan nunggu nya guys Nih Kita restock dulu Fabriela Kalian ambil duit guys Sembun lagi di depan mata Sambil beli Vatrilizer Biji kanabis Daerah sini belum bisa Diambil nih Biji kanabisnya nih Sebenernya belum ada penjual lagi Selain Toko ini Padahal gue butuh banget 5-15 maksimalnya That's it That's it Well 50 Goodbye Goodbye Tinggal kita restock Sini Si Ruben Sama si Victor Ada 5 pegawai Ruben Victor Gabriela Santiago Satu lagi gue lupa Ada 5 sekarang guys Sampai jumpa Sampai jumpa Boss Ambil duit ya Coba kita taroknya disini deh Bedain guys Apakah sama Penghasilan si Victor Kecil banget Nih Tarok sini coba ya Tapi sebenernya bisa dua guys Ngasihin ke si Victor Sekalian Ngasihin ke si ini Sekalian Gabriela Yuk abis kita restock dari si Ruben Istirahat guys Sampai banget hari ini Aduh Tidak 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 Let's go Paman Antrin aku Paman Ini gak kejual lagi Wah elah Kayaknya gara-gara bawa bensin banyak deh Berat banget Liat udah 200 ribu lagi Cepet banget sekarang Fiks ini gara-gara bensin Kayaknya gak boleh bawa lebih dari dua deh Dua jarikan Terakhir nih buat Ruben Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Gua ambilnya duitnya ya Terlihat yang semangat Ruben Dan tonton amannya Kayaknya sampai sini aja ya Sampai banget Gua udah belak-balik Isirahat Eh Belak-balik kerja ya Sekarang gua mau isirahat So guys Terima kasih banyak yang udah nonton Sampai ketemu lagi di next video Ekspansi mulai melebar Jadi mungkin nanti gua bakalan coba Kedera jangkau sini Oke guys Bye-bye Bye-bye